PEMERDEKAAN INDONESIA PEMERDEKAAN INDONESIA Presiden yang terlupakan Tokoh yang satu ini memang kurang banyak dikenal masyarakat luas Padahal perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah penting Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948 Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi Mereka menangkap Presiden Bung Karno dan Wakilnya Bung Hatta serta sejumlah menteri lainnya Presiden Soekarno kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan pada Syafruddin Lewat mandat yang tidak pernah diterimanya Tapi demi mendengar berita tersebut Mister Syafruddin Prawiran Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi Berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara Di rumah inilah dekat Ngarai Sianok Bukit Tinggi Pada 19 Desember 1948 Syafruddin bersama Gubernur Sumatera Mr. TM Hasan Memutuskan membentuk pemerintahan darurat Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan negara Republik Indonesia yang dalam bahaya Vakum of Power Demi mempertahankan eksistensi bangsa di mata internasional 8 bulan berselang 13 Juli 1949 Syafruddin mengembalikan mandatnya kepada Soekarno di Yogyakarta Di masa tuanya Syafruddin menghabiskan waktu di bidang dakwah Dia terpilih sebagai Ketua Korps Mubalik Indonesia Sepak terjangnya sebagai pendakwah Membuat pemerintah Orde Baru gerah Beberapa kali aktivis masyumi ini dicekal naik mimbar Dan diperiksa pejabat militer kala itu Namun Syafruddin tidak pernah jerah dan takut Saya ingin mati di dalam Islam Dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia Tetapi takutlah kepada Allah Syafruddin perawiran negara Presiden yang terlupakan ini Meninggal pada 15 Desember 1989 Dalam usia 77 tahun Reswan M. Din Nanang Wahyu di Putra TV inilah.com